Intro Ongki Santosa warga desa matikan kejamatan prajurit kulon keubatan Mojokerto merupakan otak dari penyeludupan sepaket sabu yang dimasukkan di plastik lip dan dibungkus kondom ke rutan kelas 2B keubatan tergalek Ongki merupakan narapidana dalam kasus narkotika yang sebelumnya difonis 5 tahun penjara dan seharusnya 3 hari lagi pada tanggal 9 November bisa bebas dari penjara namun karena tersandung lagi dengan kasus penyeludupan sabu akhirnya Ongki harus merasakan jeruji besi lebih lama lagi Kepala rutan kelas 2B Trenggalek Dadang Sudrajat mengatakan narapidana Ongki merupakan napi pidana dari Ponorogo Ongki menghabiskan sisa tahanannya di rutan Trenggalek dan 3 hari lagi pada tanggal 9 November bebas dari penjara karena tersandung kasus penyeludupan sabu dan Ongki juga merupakan otak dari kasus ini Ongki akan ditambah masa hukumannya Sedangkan pelaku penyeludupan Nia Kusumaning Asti warga Kelurahan Gunung Kidul, Kabupaten Ngajuk merupakan kurir sabu yang memberikan sepaket sabu ke Muhammad Sapa Rudin warga desa ngampel ke jamatan ngusikan Kabupaten Jombang paket sabu tersebut disisipkan di kaos kaki oleh Nia namun saat bertransaksi di dalam rutan Nia ke Pergok Petugas Lapas Berdua ini adalah bukan napi asli dari Trenggalek tetapi mereka adalah indahan dari lapas lain dengan kasus yang sama yaitu narkoba yang sekarang kasus seperti ini sudah dilaporkan dan sudah dijelaskan oleh pakar Polres dan itulah kita kerjasama yang baik antara Polres dengan rutan Trenggalek sehingga bisa mengungkapkan jaringan-jaringan yang lebih tidak hanya sekedar yang ada di rutan saja Di rutan kelas 2B Trenggalek dalam satu tahun ini sudah ada dua kali penyeludupan narkotika yang berhasil digagalkan sedangkan untuk kasus pelemparan pil koplo dari luar rutan sebanyak empat kali Sedangkan Kapolres Trenggalek AKBP Jen Kelvin Siman Jotak mengatakan seluruh rangkaian penyeludupan sabu di rutan Trenggalek sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari Sebelumnya pelaku wanita Nia sudah tiga kali membesuk di rutan Trenggalek Di saat seminggu sebelumnya pelaku Ongki memberikan sejumlah uang sebagai upah pengiriman sabu kepada Nia Sedangkan paket sabu tersebut didapatkan dari pelaku berinisial G yang kini menjadi daftar pencarian orang DPO Dari situlah transaksi penyeludupan dimulai Tim saat ini melakukan pengejaran terhadap sumber barang dengan inisial G G ini adalah bandar yang tim saat ini kejar di dalam Jokerto dan disitulah pertemuan antara N Tersangka N dan DPO G yang diatur oleh NAPI O untuk serah terima barang yang dibawa ke rutan dan itulah barang yang kita lakukan penyitaan Kasus ini polisi berhasil mengamankan barang bukti sepaket sabu dengan perat kotor 1,16 gram beserta kondom yang digunakan untuk membungkus sabu dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vino dengan nomor polisi AG 5272 VU Sedangkan untuk ketiga pelaku bakal dijerat dengan pasal 114 Subsidir 112 Undang-Undang Dasar RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Dari Terenggale, Jawa Timur Tim Liputan melaporkan